assalamualaikum teman-teman itu jumpa lagi dengan saya di channel dunia hobi ya pada video kali ini saya mau sedikit bahas tentang minyak ikan ya mengingat minyak ikan itu banyak sekali dipakai oleh penghobi merpati ya mulai dari penghobi yang awam ya sampai dari penghobi yang udah expert lah ya biasanya mah memang pakai minyak ikan mengingat mungkin harganya murah juga manfaatnya banyak untuk berumur pati gitu nggak sekaligus juga sini jawaban buat teman-teman yang kemarin nanya di WhatsApp itu ya yang nanya beberapa gitu udah udah lama tapi saya mau coba mbak jawab di satu video aja biar lengkap ya karena kalau ketik itu lumayan pegel nah Mari kita bahas ya minyak ikan sendiri definisinya ya minyak ikan itu berarti minyak yang dihasilkan dari pengolahan ikan gitu ya minyak ikan sendiri kandungannya banyak banyak ya kandungannya banyak tapi yang besarnya itu biasanya satu vitamin A kedua vitamin D ketiga itu kayak asam lemak ya asam lemaknya ini berupa DHA EPA ya dan yang terakhir itu yang paling ibaratnya yang ininya lah ya apa cornya minyak ikan itu sekuelen jadi sekuelen itu salah satu kandungan atau zat yang sangat bermanfaat banget buat tubuh ya nanti manfaatnya saya jelasin satu persatu itu ya kandungan minyak ikan ya ini saya dapat dari referensi beberapa referensi nah kandungan ini yang tadi saya sebutin tadi itu setiap minyak ikan berbeda-beda tergantung kualitas minyak ikan yang dipakai jadi minyak ikan sendiri enggak enggak sama semua ya kalau misalkan kita berbicara jagung yang sejagung jagung dari Aceh sampai jagung dari Irian itu ya kandungannya 11-12 mirip gitu ya cuman kalau minyak ikan minyak ikan satu dengan minyak ikan lainnya beri merk ini merk itu grade ini grade itu 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 kandungan yang tadi sebut-sebutin itu berbeda-beda bahkan mungkin ada yang enggak ada sekuelennya ada jadi ada yang memang hanya minyak doang ada ada yang hanya lemaknya doang ada gitu jadi ini tergantung jadi dari minyak ikan yang dipakai gitu kalau boleh saya bilang ya ada tiga grade ya ini saya untuk gampangnya aja ada tiga grade yang pertama grade yang biasa atau yang murah ya juga yang biasa lah yang biasa yang sedang yang bagus yang pertama yang biasa yang biasa itu ini biasanya buku bukan dihasilkan dari pengolahan bukan hasil apa bukan bukan produk inti jadi minyak ikan yang dihasilkannya itu bukan produk inti bukan bukan disengaja bikin minyak ikan lah jadi perusahaan itu bikinnya bukan minyak-bikin minyak ikan tapi bikinnya bikin tepung ikan nah tepung ikan atau pengolahan ikan seperti nugget dan lain sebagainya itu ada zat sisanya zat sisanya itu berupa lemak ya kumpalan lemak dari hasil dari hasil pengolahan ikan nah ini yang biasa-biasanya dari hasil hasil menyakitannya dari situ ya dari sisa lemak ikan ya kalau saya boleh bilang itu lemak ikan ya dari lemak ikan kedua yang biasa yang biasa biasanya dihasilkan memang dari pengolahan hati ikan jadi minyak emang disengaja bikin minyak ikan dan bersumber dari hati ikan atau biasanya disebut dengan ada labelnya biasanya disebut dengan liver oil di liver fish oil dari dia menegaskan bahwa ini saya memproduksi minyak ikan yang berasal dari hati ikan gitu ya jadi benar-benar diproduksi untuk menghasilkan minyak ikan yang biasa yang ketiga ada yang expert yang bagus ya yang bagus ini biasanya dihasilkan memang dari hati ikan dalam jadi minyak ikannya ini diproduksi dari ikan dalam seperti ikan kot ikan ikan hiu ya ikan 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 laut dalam lah dan ini biasanya berasal dari ikan ikan yang merupakan ikan kernifora atau rantai makanan di terakhir Kenapa rantai makanan akhir karena ikan ikan yang ada di rantai makanan terakhir itu kandungan yang saya sebutkan tadi itu ya di awal skill-in apa-apa vitaminnya dan lain sebagainya itu lebih besar karena begini loh logikanya ikan kecil dimakan ikan sedang ya jadi kandungannya kumpul ikan sedang ikan sedang dimakan ikan besar ya kandungannya kumpul ikan besar jadi kalau ikan laut dalam atau ikan ikan di laut kedalaman laut yang paling dalam itu biasanya kandungan hatinya itu besar ya banyak kandungannya dan bagus itu menjadi minyak ikan gitu itu yang gradenya tinggi atau biasanya sebut dia dengan ada labelnya ya squelan oil itu merknya berbagai macam ya Nah itu mengenai grade minyak ikan yang ketiga terus Hai apa manfaatnya bahwa minyak ikan untuk burung ya pertama manfaatnya untuk pertumbuhan bulu dan tulang bulu dan tulang itu karena dia minyak ikan itu ada vitamin D nya ada vitamin D nya dia untuk pertumbuhan bulu dan tulang yang kedua juga untuk menghasilkan bulu jadi bulu itu lebih berminyak lebih berlilin karena ya namanya minyak ya dia apa menghasilkan tambahan minyak atau lemak untuk tubuh ya jadi si burung memproduksi lilin tubuhnya lebih baik lagi akhirnya bulu jadi halus dan licin itu kalau misalkan buat burung-burung bermain biasanya kan nabrak angin tuh ya kalau misalkan lagi main Nah kalau bunyak licin kan itu dia lebih halus ya gesekannya sama udara terus yang ketiga bisa untuk apa namanya mencerdaskan burung burung-burung pijik ya karena akan minyak ikan ada kandungan DHA EPA asam lemak ya asam lemak yang ketiga omega-6 itu bagus untuk pertumbuhan pengembangan otak gitu ya terutama burung-burung piik yang masih diloloh itu bolehlah diberi itu ya biar pertumbuhan otaknya itu bisa lebih berkembangnya lebih baik lagi jadi burung lebih cerdas lalu untuk apalagi ya birahi ya beberapa minyak ikan yang terutama minyak ikan apa namanya laut dalam itu biasanya ada kandungannya dia itu bisa untuk prekursor naiknya hormon testosteron jadi tester itu kayak hormon-hormon birahi lah ya jadi dia meningkatkan birahi secara alami secara alami dan akhirnya bisa membuat giring lebih keras lagi ya bisa berahinya juga bisa meningkatkan kesuburan atau telurnya ngisi gitu ya jadi burung itu telurnya lebih ngisi karena ya untuk jadi jika hormonnya bagus ya terus namanya asupan asam lemak bagus ke tubuh itu biasanya gerak sperma itu bisa lebih lincah jadi burung lebih subur ya lalu untuk kesehatan mata ya karena minyak ikan itu mengandung vitamin A untuk burung main itu biasanya kan mata itu kan ya utamalah salah satu yang salah satu yang utama karena dia pas melihat geberan kan pasti akan pakai mata gitu nah kalau matanya sehat itu kan tambah makin bagus lagi gitu apalagi ya fungsinya ya oh iya sekuelen dari sekuelen ini sebenarnya banyak banget ya mulai dari anti-inflammasi jadi meredakan apa peradangan tubuh ya sekuelen itu kesuburan dan lain sebagainya ya sekuelen itu banyak nanti saya ditulisi nih apa total semua manfaatnya di belakang karena kalau sebut satu-satu udah kayak selesai ya pegel saya nyebutinnya nah tapi dari minyak ikan tersebut ada kekurangannya ya itu kekurangannya dia tidak bisa diserap 100% oleh tubuh burung merpati karena kenapa karena minyak ikan itu berasal dari protein hewani ya jadi protein hewani dia merpati itu kan herbivora ya jadi dia itu hanya menyerap optimal protein dari nabati dari tumbuhan nah jadinya kan enggak terserap sempurna ya ini saya dapetin dari dokter Peter terpeter combo dokter dari tahun ini itu jawaban waktu di forum nanya ada yang nanya atau minyak ikan itu buat burung bagus nggak bisa tapi terserapnya hanya sekitar 30-60% saja lalu yang bagus apa bang minyak yang bagus untuk burung merpati jadi selain minyak ikan sebenarnya banyak minyak-minyak lain yang bisa dipakai dan bisa diserap problem berkati salah satunya kayak minyak jaitun ya terus minyak kelapa apa VCO VCO ya bukan minyak-minyak kelapa goreng ya VCO dan lain sebagainya banyak ya minyak esensial saya sebutnya minyak esensial nah itu kandungannya memang jadi diminyakkan ada kandungannya ada yang mirip ada yang lebih lebih bagus gitu jadi untuk mendapatkan hasil optimal bisa dicampur-campur bisa dicampur-campur lagi nah tapi kan kelemahannya kalau minyak-minyak nabati itu biasanya susah didapat dan harganya memang agak sedikit tinggi dibandingkan minyak ikan yang beredar di pasaran nah kalau bingung kalau bingung ya bisa beli saya nih namanya profil ini gabungan minyak esensial dan minyak ikan ini minyak minyak ikannya tidak sembarang minyak ikan ini minyak ikannya untuk minyak ikan untuk manusia ya ini minyak ikannya hasil dari ikan hiu atau ikan laut dalam ini ikan paling bagus lah saya sendiri pakai minyak ikannya buat pribadi nah selain minyak ikan campurannya ada 7 minyak esensial jadi totalnya ada 8 minyak esensial gabung disini ya kalau ada gabung disini kalau susah-susah ya kalau susahnya sendiri ya ini beli saya aja ya untuk pemakaiannya berapa Bang kalau minyak ikan tergantung ya tergantung tergantung kemampuan tergantung kemampuan dan kemampuan tergantung mud sebenarnya enggak ada aturan khusus untuk suplemen jadi suplemen itu ya kayak vitamin aja kita mau makan banyak-banyak juga enggak masalah karena akan terbuang lagi sama tubuh gitu ya cuman kan membazir ya kalau kebohan tubuh jadi penggunaannya harus sebijak mungkin kalau saya boleh kata kalau yang minyak ikannya yang kualitas yang bagus itu seminggu sekali cukup yang sedang itu seminggu dua kali lah seminggu sekali dua kali juga cukup kalau yang pakai minyak ikan yang biasa yang jelek itu seminggu dua tiga kali lah harusnya karena kan kalau kandungannya yang jelek itu kurang gimana ya kurang kurang banyak lah ya kandungannya nah kalau misalkan buat kalau saya sendiri pribadi gimana pakainya kalau pribadi saya pakai yang ini ini yang kualitas biasa ini saya juga juga yang kualitas biasa per 200 atau per 100 butir gitu ya ini yang kualitas biasa biasanya saya pakai buat babuan buat hidupan buat pipik yang udah terbang ya kalau pipik yang belum terbang biasanya saya pakai yang bagusnya karena ya untuk pertumbuhan otaknya biar lebih fresh lagi dan untuk layar biasanya saya pakai ini untuk layar untuk burung-burung yang butuh asupan terbaik lah ya kalau indukan babuan dan lain sebagainya mah yang biasa juga cukup ya yaitu semangat dari saya kalau teman-teman mau pakai yang bisa semua juga masalah itu cuman tips saya aja teman-teman mungkin ya yang perlu disampaikan ya tentang minyak ikan gitu aja teman-teman semoga video ini bermanfaat sekali lagi beberapa kali ada kesalahan tolong dikoreksi ya tentu dikoreksinya dengan cara yang lebih ya jangan asal-asalan koreksi jangan asal ngomong maksudnya ya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum dadah